Peradaban bumi saat ini berangkat dari kehidupan manusia purba zaman dahulu Jauh sebelum menapaki era digital, bahkan sebelum manusia mengenal tulisan Bumi sudah terlebih dahulu didiami oleh kawasan manusia purba atau prehistoric people Ternyata arkeolog juga banyak menemukan bahwa keberadaan manusia purba ada di Indonesia Dan beberapa juga ada disebut juga nilai moyang bangsa Indonesia Lantas bagaimanakah manusia purba tersebut bisa sampai di pulau Indonesia Dan persebarannya, cara hidup, dan kebudayaan mereka Mari kita sempat Para arkeolog, ahli sejarah, dan para peneliti telah berhasil menelusuri dan mencari tahu keberadaan manusia purba Taukah kalian bahwa manusia purba di Indonesia terbagi menjadi delapan macam berdasarkan fosil Lambat laun usia, indikator, dan ciri khas mereka tersendiri Yang pertama itu Megantropus paleojavanicus Yang artinya manusia besar tertua dari Jawa Fosil manusia ini ditemukan di sanggiran Jawa Tengah oleh G.H.R. von Foniswold pada tahun 1936-1941 Lalu ada P.T. Tantropus atau dikenal juga dengan manusia kera adalah jenis manusia purba yang fosilnya paling banyak ditemukan di Indonesia Penemuan fosil pertamanya ditemukan oleh arkeolog asal Belanda bernama Eugene Dubois pada 1891 di Trinil, Ngawi Ketiga ada Homo wajakensis, kategori Homo yang artinya manusia, jadi bukan manusia kera lagi Yang pertama ada Homo wajakensis yang artinya manusia dari wajak yang ditemukan di Jawa Timur Lalu Homo floresiensis asal flores, lalu Homo soloensis yang artinya manusia dari Solo Dan yang terakhir adalah Homo sapiens yang artinya manusia cerdas atau biaksana Ini diambil dari kata sapiens yang artinya biaksana Sama halnya dengan manusia modern Kelompok manusia purba juga pernah melalui beberapa zaman Ada tiga macam zaman manusia purba Yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum Dari ketiga macam zaman tersebut Mereka meninggalkan hasil kebudayaan dan karya mereka tersendiri Contohnya perangkat memburu digunakan pada zaman Paleolitikum seperti Kapak perimbas Bagian yang tajam berbentuk cembung Digunakan untuk memangkas Fungsi kapak ini untuk menetak dan memotong Dua, kapak genggam Kapak ini mempunyai bentuk seperti kapak perimbas tetapi jauh lebih kecil Cara pemakaiannya digenggam pada ujungnya yang lebih kecil Tiga, alat serpi Alat serpi digunakan untuk pisau Mata panah dan perangkat pemotong yang berkurang kecil antara 10-20 cm Banyak ditemukan di gua-gua Empat, pahak genggam Bentuknya lebih kecil dari kapak genggam yang berfungsi untuk menggembur tanah Dan mencari ubi-umbian Alat ini sangat tajam Nah itulah penjelasan tentang manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia Yang tentu berdasarkan data, bukti, dan penelitian-penelitian yang sangat banyak Semoga informasi yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua Terima kasih banyak juga untuk blog-blog berikut yang sudah kami jadikan sumber referensi untuk video kali ini Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati